Panel surya merupakan alat untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi surya ini adalah salah satu contoh energi terbarukan, atau energi yang diproduksi dari sumber yang tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Biasanya, panel surya dipasang di atap bangunan seperti rumah, sekolah, atau perkantoran, atau di jalanan. Energi yang didapatkan dari cahaya matahari melalui panel surya ini bisa menjadi solusi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, seperti yang kita ketahui, Gurun Sahara merupakan gurun terluas di dunia. Melewati 10 negara yang berbeda dan memiliki 3 zona waktu yang berbeda. Di gurun ini, pasti matahari langsung masuk ke dalam tanah karena tak ada pohon atau bangunan yang menghalangi. Nah, melihat potensi matahari di Gurun Sahara, apa jadinya jika seluruh Gurun Sahara diisi dengan solar panel? Menurut perkiraan NASA, setiap meter persegi Gurun Sahara menerima rata-rata antara 2.000 hingga 3.000 kilowatt jam energi matahari per tahun. Karena luas Gurun Sahara sekitar 9 juta kilometer persegi, itu berarti total potensi energi matahari di sana lebih dari 22 miliar gigawat. Dalam tulisannya di The Conversion, Profesor Sistem Rekayasa Intelijen dari Nottingham, Trend University Amin Al-Hababi, menulis bahwa potensi energi surya di Gurun Sahara sangatlah besar. Profesor Al-Hababi memperkirakan, output energi listrik yang dihasilkan jika Gurun Sahara dipasangi PLTS akan setara dengan lebih dari 36 miliar barel minyak per hari. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan fosil dan pembangkit listrik tenaga nuklir, panel surya lebih aman bagi lingkungan. Panel surya tidak menghasilkan apa-apa yang buruk bagi lingkungan. Sementara pembangkit listrik yang menggunakan fosil menyisakan gas berisi polutan dan pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan jad sisa radioaktif. Nah, tapi ada satu problem yang akan dihadapi jika memasang panel surya di seluruh Gurun Sahara. Karena di Gurun ini sering terjadi badai pasir, maka hal tersebut berpotensi untuk menutup panel surya tersebut. Jika panel surya tertutupi, maka potensi listrik yang dihasilkan akan tidak maksimal. Selain itu, untuk membersihkan panel surya tentu kita membutuhkan air. Sedangkan air susah didapat di daerah Gurun Sahara. Memasang banyak panel surya di Gurun Sahara yang luas tentunya juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, sejumlah peneliti mengkhawatirkan efek jangka panjang bila Gurun Sahara dipenuhi oleh panel surya. Peneliti geografi fisik dari Universitas Lan, Cheng Yu Lu, dan Direktur Penelitian di Huxburg Institute for the Environment Western Sydney University, Benjamin Smith, menulis bahwa dari seluruh sinar matahari yang diserap, panel surya hanya mengubah sekitar 15 persennya yang kemudian diubah menjadi listrik. Sisanya dikembalikan ke lingkungan sebagai panas. Kata kedua ilmuwan tersebut dalam tulisannya di The Conversion. Panel surya biasanya jauh lebih gelap daripada tanah yang mereka tutupi sehingga pemasangan panel yang sangat luas akan menyerap banyak sinar matahari dan memantulkannya ke atmosfer sebagai panas. Dan jika panas yang begitu besar dikembalikan ke atmosfer, dikhawatirkan akan terjadi perubahan iklim secara global. Namun, penelitian terbaru mengatakan jika pemasangan panel surya bisa meningkatkan curah hujan yang di mana hal tersebut bisa membuat Gurun Sahara dan daerah sekitarnya menjadi lebih subur. Sebuah studi baru yang diterbitkan di Journal Science menyebutkan para ilmuwan menyatakan bahwa pembangunan panel surya dan turbin angin raksasa di Gurun Sahara dapat mengubah Gurun Pasir menjadi hijau. Namun efek buruknya dari pemasangan panel surya di Gurun Sahara adalah menyebarnya panas ke seluruh permukaan bumi yang bisa menyebabkan hilangnya es laut di Kutub Utara. Berikut hal yang terjadi jika memasang panel surya di seluruh Gurun Sahara. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.